Intro Selamat siang semuanya Dan mari kita menikmati hadirat Tuhan di tempat ini Karena minggu depan kita tidak lagi menggunakan tempat ini Dan saudara saya percaya Tuhan sudah menyediakan perkara yang besar Amen Dan saudara saya percaya bahwa semakin besar tantangannya menandakan bahwa Sebenarnya ada sesuatu yang begitu besar yang Tuhan sudah sediakan buat jemaat ini Saudara proses perpindahan kita tidak mudah saudara ya Dan pada waktu di tengah-tengah apa yang sedang terjadi Saya diingatkan pada bulan Januari Bulan Januari ada gembala-gembala every nation seluruh Indonesia berkumpul di Surabaya Dan saya mengajak mereka untuk berdoa di tempat kita yang baru Sebelum ada renovasi dan satu nubuatan yang sempat disampaikan Dan dikatakan bahwa bulan Mei dan bulan Juni akan menjadi bulan yang begitu berat Karena ada peperangan rohani yang dasyat Dan Tuhan akan balikkan itu sewaktu kita pindah ke tempat yang baru Dan sungguh saudara ya Dan nubuatan itu memberikan kepada kami peringatan dan juga memberikan kepada kami pengharapan Bahwa Tuhan sudah tahu sebelumnya Saudara kalau kita dikatakan adalah tentara Kristus Dan kita ada dalam peperangan rohani Artinya semakin besar tantangannya Karena iblis tahu Kita diberikan sesuatu yang sangat besar Ada amin saudara Jadi saya excited untuk masuk ke tempat yang baru Bukan hanya karena tempat itu lebih besar Lebih bagus Lebih segalanya daripada tempat ini Tapi karena saya percaya bahwa Tuhan sedang membawa kita sebagai gereja Tuhan Untuk masuk ke dalam new season of anointing Ada musim pengurapan yang baru Kebersamaan kita penting saudara Dan pada waktu kita masuk bersama-sama dengan excitement Kita percaya Tuhan sedang menyediakan perkara yang dasyat Buat jemaahnya Jadi saya berharap saudara excited bersama-sama Dan saya mengundang saudara Untuk ini gak direncanakan Tapi saya merasa bahwa hari Sabtu Setelah worship tim latihan di tempat yang baru Mari kita yang bisa Yang punya kesempatan Sabtu jam 5 sore boleh hadir Kita akan berdoa bersama-sama Kita akan mengurapi tempat itu sama-sama Sebelum kita pakai hari Minggu Dan sebelumnya itu Buat saya itu penting Sebelumnya itu penting Saudara hari Senin besok katanya jam 7 pagi Saudara bukan doa pagi Tapi angkat-angkat pagi Dibutuhkan semua Saudara dibutuhkan terutama yang punya otot Katakan amin Yang merasa masih muda katakan amin Oke saudara dibutuhkan ya Karena doa tidak bisa mengangkat kursi ini keluar dari ruangan ini Oke tapi daya saudara perlu ya Dan kita perlu secepatnya untuk membawa ini Karena tempat ini akan segera dikosongkan Dan kita harus tear down semuanya Jadi kalau minggu depan saudara datang Dinding ini mungkin sudah gak ada saudara ya Kita sudah tear down semuanya Jadi kita butuh waktu cepat Setiap saudara yang mau berpartisipasi Tolong daftarkan kepada Pak Gemeli Untuk urusan daya Untuk urusan konsumsi Juga boleh dikoordinir ya Karena kita perlu yang Yang angkat-angkat itu Untuk bisa lebih semangat Harus ada konsumsinya Dan hari minggu kita akan ada potluck Sudara tempatnya luas Jadi minggu besok jangan cepat-cepat pulang Kita akan ada jamuan kasih bersama di tempat yang baru Oke jadi itu sebabnya cuma satu kali Dan tolong saudara datang Kalau bisa lebih awal dari waktunya Karena kita menggabungkan tiga kebaktian menjadi satu Saya tahu kemungkinan kursinya gak cukup Dan saya beritahukan kepada para single Saudara dapat tempat yang luas Kalau kursi tidak cukup Saudara duduk di lantai Yang single katakan amin Amin ya Jadi kalau saudara mau merasa single Saudara boleh duduk di lantai Tempatnya cukup luas Tapi kita mau sama-sama Yang di timur juga merasa Pak Daripada kita ibadah di timur minggu depan Gimana kalau dijadikan satu kita sama-sama Mari kita sama-sama menikmati Dan bersyukur untuk berkat yang Tuhan berikan kepada jemaat ini Saudara hari ini saya akan bagikan tentang Mengikuti kehendak Tuhan Dan saya percaya firman ini Tuhan taruh Di minggu yang terakhir Saya sebenarnya sudah menyiapkan firman Kebiasaan saya Kalau saya mau khotbah hari minggu Saya sudah tahu kira-kira apa yang saya bagikan Hari Selasa, Hari Rabu saya sudah tahu Tapi minggu Sore, minggu malam kemarin Saya mengubah karena saya merasa Tuhan mau menyampaikan sesuatu yang berbeda Saya tidak tahu seberapa banyak diantara saudara Yang memerlukan firman Tuhan ini Tapi saya percaya firman Tuhan ini Tuhan sediakan untuk kita Di akhir ibadah kita di tempat ini Mengikuti kehendak Tuhan Banyak orang bertanya Dan saya percaya Satu kali dalam kehidupan Kekristianan saudara Saudara akan bertanya Gimana saya tahu Mana kehendak Tuhan Atas hidup saya Karena tidak semuanya tertulis Di dalam firman Tuhan Katanya Pak, saya kan tidak tahu Pak, saya harus menikah dengan yang A Atau dengan yang B Alkitab tidak pernah jelaskan Tentang hal itu Apakah semua nama yang ada di Alkitab Itu yang menjadi patokannya Kan tentu saja tidak Apakah pekerjaan A atau pekerjaan B Saya mau pindah kota atau tetap Saya mau pindah sekolah atau tidak Bagaimana saya mengikuti kehendak Tuhan Dalam kehidupan saya Sudara Umat perjanjian lama Ada imam besar Di dalam kehidupan bangsa Israel Dan imam besar itu Di pakaiannya Saya cerita sedikit Sudara Imam besar itu Pakai di dadanya Ada 12 batu Jadi kalau sudara Jangan sombong Kalau cuma sekarang Pakai cincin Satu imam besar 12 sudara Dan dibalik 12 batu Permata yang menggambarkan 12 Suku Israel Ada Tersembunyi Dua batu Yang namanya Urim dan Tumim Urim dan Tumim itu Menjadi Alat Sarana Untuk mengetahui Apa yang Tuhan mau Kalau bangsa Israel Mau berperang Apakah Tuhan Bergendak Mereka berperang Maka ada Urim dan Tumim Yang akan menunjukkan Perang atau tidak Sudara berpikir Andai kata Urim dan Tumim Masih ada pada hari ini Kan enak Saya mau menikah Dengan si A Saya tanya Tuhan A bukan Terus kemudian jawabannya Tet Oh berarti bukan B bukan Tuhan Tet bukan juga Oke Sudara hari ini Tidak ada Urim dan Tumim Tapi roh kudus Tinggal Di dalam kehidupan kita Dan Kita berjalan Dengan iman Untuk Mengikuti Apa Yang menjadi Kehendak Tuhan Sudara mari Saya ingin mengajak Sudara untuk memulai Dengan Mengulang Apa yang dibagikan Ibu Ratna Minggu yang lalu Tentang pengucapan syukur Di dalam satu tes Salonika Fasal yang kelima Ayat yang ke delapan belas Dikatakan Mengucap syukurlah Dalam segala hal Sebab itulah Yang digendaki Allah Di dalam Kristus Yesus Bagi kamu Itulah yang digendaki Allah Sudara Menjawab pertanyaan Apa Kehendak Allah Yang spesifik Dalam kehidupan saya Untuk saya saat ini Seringkali Di dalam sesi Sesi counseling Orang mengatakan Pak saya harus A atau B Yang pertama saya katakan Saya punya bukan Tuhan Saya tidak akan menjadi Tuhan Atas kehidupan saudara Tapi yang jelas Tuhan minta kepada kita Sebelum saudara Tahu A dan B Adalah Mengucap syukur Mengucap syukur Seringkali Apa yang sudah jelas Tuhan mau Dan Tuhan katakan Itu kehendaknya kita Tidak lakukan Kita fokus Kepada apa Yang kita masih belum jelas Kita Fokus kepada Ini investasinya Yang disini Atau disini Saya kerja ini Atau ini Ya Tetapi yang sudah jelas Tuhan katakan Adalah kehendak Allah Untuk engkau Mengucap syukur Apapun keadaanmu Dimulai dari sana Saudara Mengapa ini penting Ayat selanjutnya Mengatakan Jangan padamkan roh Nah saudara Rasul Paulus Mengatakan Ada kaitan Antara Pengucapan syukur Dengan Roh yang padam Roh disini Huruf besar Artinya roh kudus Artinya roh kudus Memimpin kita Tetapi roh kudus Bisa Dipadamkan Lewat Kita Tidak mengucap syukur Atau dengan kata lain Pada waktu kita Bersungut-sungut Sangat sulit Untuk kita mengetahui Kemana Tuhan Bawa kita Sudah pertama Bertemu dengan orang Yang selalu ngomel Selalu sungut-sungut Dan selalu katakan Tuhan ini begini Anak saya Gini Ngalamin Saya usaha Saya gini Dan sepertinya Dia bingung Mau kemana Sementara Sudara 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 menemukan Ada orang yang penuh Dengan ucapan syukur Sekalipun Dia tidak jelas Mendengar Bahwa Tuhan Berbicara Dan mengatakan Lakukan A Dan jangan lakukan B Sepertinya Langkahnya Tuhan sertai Sudara Tuhan itu Memberikan kepada kita Kesempatan Untuk buat pilihan Sudara Alangkah sedihnya Kalau sudara mengira Tuhan itu begitu strict Jauh lebih strict Dari sudara Sudara pada waktu Anak sudara nanti pulang Dari mall Kemudian mau makan Ice cream Sebagai orang tua Yang baik Sudara tidak mengatakan Begini Dua skuk Coklat Sama vanila Demikian firman Papa Anak sudara Kan mengatakan My goodness Papa saya Sampai ngatur Saya flavornya Apa diatur Berapa banyak Di antara Anak Tuhan berpikir Bapak di surga Kayak begitu Tuhan Hari ini Saya pakai Baju apa Tuhan di surga Jawab Aku Bapakmu Bukan Mamamu Poinnya begini Sudara Sudara mau pakai Baju A ya boleh B ya Yang penting Sopan Sudara Oke Sepertinya Tuhan itu Ngurusin Sudara Sampai Sudara Tidak Punya Pilihan Ini keendak Tuhan Saya harus Beli Baju Tidak Sudara Itu karena Ada sale Makanya Sudara Mau beli Baju Ya Pak Ya Kadang Sudara Merohanikan Segala Sesuatu Kehidupan Yang rohani Itu normal Sudara Ya Jadi Kalau Sudara Pengen Makan Makan Tuhan Kadang Roh kudus Katakan Eh Jangan terlalu Banyak Makan Itu Tidak Sehat Itu Dari Roh kudus Tapi Jangan Katakan Roh kudus Yang memimpin Saya Untuk Makan Chasyo Bukan Itu Keinginan Sudara Oke Alright Nah Hari ini Kita akan Belajari Masmur 37 Kehidupan Daud Dan Ini Menjadi Kesimpulan Kehidupan Daud Karena Masmur 37 Ditulis Oleh Daud Di usia Tua Di usia Tuhanya Tuhan Bicara Kepada Daud Dan Dia Menyimpulkan Kehidupannya Kehidupan Daud Penuh Dengan Tantangan Penuh Dengan Masa Masa Yang Sulit Dan Ini Yang Dia Simpulkan Di dalam Kehidupannya Karena Masmur 37 Cukup Panjang Saya Hanya Mengambil Cuplikan Untuk Memberikan Gambaran Kepada Kita Apa Artinya Tuhan Menuntun Kita Apa Artinya Kita Mengikuti Kehendak Tuhan Dalam Hidup Kita Di Ayat Yang Ketiga Dikatakan Percayalah Berlakulah Setia Dan Bergembiralah Karena Tuhan Maka Ia Akan Memberikan Kepadamu Apa Yang Diinginkan Hatimu Ayat Yang Kempat Ini Sangat Populer Di Antara Kita Dan Mungkin Sebagian Saudara Hafal Ayat Ini Bergembiralah Karena Tuhan Maka Ia Akan Memberikan Kepadamu Apa Yang Diinginkan Hatimu Pertanyaannya Apakah Kalau Saya Happy Happy Maka Tuhan Pasti Kasih Apa Yang Saya Inginkan Jawabannya Tidak Saudara Karena Ada Orang Kristen Yang Punya Keinginan Macem-macem Ada Saya Tau Bukan Di Ruangan Ini Tapi Ada Orang Kristen Yang Punya Keinginan Gimana Kalau Saya Menikah Lagi Apakah Kalau Saya Happy Di Hadapan Tuhan Tuhan Akan Berikan Istri Yang Baru Of course Jawabannya Tidak Jadi Apa Maksud Ayat Ini Dikatakan Percayalah Kepada Waktu Daud Masih Muda Dia Perlu Mempercayakan Hidupnya Kepada Tuhan Karena Dia Dikejar-kejar Oleh Bapak Mertuahnya Sendiri Yang Namanya Saul Dan Lakukan Yang Baik Do The Right Thing Pertama Tama Saudara Kalau Saudara Mau Tahu Apa Kehendak Tuhan Lakukan Yang Sesuai Dengan Kebenaran Firman Tuhan Karena Itu Pasti Kehendak Tuhan Lakukan Yang Baik Dan Dikatakan Diam Di Negeri Dan Berlaku Setia Terjemahan Yang Lain Dikatakan Embrace Faithfulness Tuhan Itu Setia Saudara Kita Bisa Berlaku Setia Pada Waktu Kita Merangkul Kesetiaan Tuhan Daud Mengajarkan Kepada Kita Ketergantungannya Dengan Tuhan Jadi Dikatakan Gini Saya Tahu Apa Yang Saya Saya Harus Lakukan Tapi Yang Penting Saya Lakukan Yang Baik Pada Waktu Ada Kesempatan Untuk Bunuh Saul Dia Tidak Lakukan Itu Itu Maksudnya Lakukan Yang Baik Bergembiralah Karena Tuhan Terjemahan Bahasa Inggrisnya Mengatakan Delight Yourself In The Lord Jadikan Tuhan Menjadi Kesukaan Mu Maka Tuhan Akan Memberikan Keinginan Hatimu Itu Yang Mas Mur 37 3 4 Katakan Di Dalam Segala Keadaan Percayakan Dirimu Kepada Tuhan Dan Lakukan Yang Baik Pada Waktu Kita Melakukan Apa Yang Kita Tahu Tuhan Katakan Maka Langkah Kita Tuhan Yang Akan Bawa Ketempat Yang Benar Mas Mur 23 Mengatakan Dia Membawa Aku Ke Jalan Yang Benar Oleh Karena Namanya Pada Waktu Daud Menuliskan Mas Mur 23 Dia Mengumpamakan Dirinya Sebagai Domba Domba Itu Binatang Bodoh Kalau Sudara Melihat Domba Gemuk Dombanya Begitu Sehat Apa Yang Sudara Simpulkan Ini Domba Pintar Tahu Cara Cari Rumput Yang Bagus Seperti Itu Tentu Tidak Pada Waktu Sudara Melihat Domba Yang Sehat Domba Yang Baik Yang Sudara Katakan Adalah Gembalanya Yang Pintar Carikan Dia Rumput Yang Bagus Benar Sudara Dia Membawa Sudara Ke jalan Yang Benar Oleh Karena Namanya Sudara Bagian Kita Bukan Jadi Pintar Bagian Kita Adalah Percaya Dan Lakukan Yang Baik Bagian Dia Memimpin Sudara Ke jalan Yang Benar Dan Pada Waktu Sudara Fokuskan Hidup Sudara Untuk Disenangkan Karena Dia Maka Sudara Akan Mendapatkan Apa Yang Menjadi Kerinduan Hatimu Mengapa Seperti itu Karena Jika Tuhan Menjadi Kesukaan Mu Maka Dia Akan Taruh Kesukaannya Dalam Hatimu Kalau Tuhan Jadi Fokus Hidup Maka Apa Yang Jadi Fokus Tuhan Dia Akan Taruh Dalam Hidup Itu Sebabnya Kadang Sudara Akan Sudara Bertemu Dengan Seseorang Dan Sudara Terheran Heran Orang Itu Mengambil Keputusan Yang Sangat Tidak Wajar Seorang Misionaris Bisa Memberikan Hidupnya Sedangkan Ada Kesempatan Untuk Dia Mungkin Berkarir Di Tempat Yang Lain Dan Mendapatkan Apa Yang Lebih Baik Pada Waktu Saya Bertemu Dengan Seorang Misionaris Yang Berasal Dari Surabaya Yang Punya Masa Depan Yang Baik Lulus S2 Dari Inggris Punya Masa Depan Yang Baik Kemudian Mau Jadi Istri Gembala Di Nepal Saya Bertanya Dalam Hati Saya Apa Yang Membuat Dia Mau Pada Waktu Dia Menjadikan Tuhan Kesukaannya Kesukaan Tuhan Ditaruh Dalam Hatinya Sembilan Tahun Sudara Sembilan Tahun Bukan Waktu Yang Singkat Dan Dia Harus Keluar Dari Nepal Bukan Karena Dia Mau Pemerintah Nepal Menemukan Pekerjaan Misi Di Sana Dan Akhirnya Dia Harus Keluar Dan Pindah Ke Negara Yang Lain Sekarang Melayani Tuhan Bersama Dengan Suaminya Kenapa Ada Orang Orang Yang Seperti Itu Karena Pada Waktu Fokus Kepada Tuhan Tuhan Bisa Taruh Hatinya Dalam Hidup Saya In Men Challenge Anak Anak Muda Untuk Berani Untuk Memberikan Hidup Untuk Tuhan Kalau Tuhan Panggil Jangan Setelah Sodara Tidak Diterima Dimana Mana Saya Tidak Mengatakan Banyak Tapi Ada Beberapa Hamba Tuhan Yang Menjadi Hamba Tuhan Masuk Sekolah Alkitab Setelah Tidak Bisa Diterima Di Universitas Manapun Dia Katakan Jadi Hamba Tuhan Aja Paling Tidak Bulanannya Tercover Tuhan Layak Dapat Yang Terbaik Ada Amin Kalau Sodara Mungkin Yang Paling Pintar Di Kelasmu Dan Tuhan Panggil Pertanyaannya Apakah Kau Mau God Deserve The Best Itu Yang Tuhan Katakan When You Delight Yourself In The Lord He Will Give You The Engkau Fokus Dan Menyenangkan Dia Dia Akan Berikan Hatinya Kepadamu Sehingga Yang Engkau Inginkan Adalah Hatinya Tuhan Itu Yang Daud Inginkan Adalah Hatinya Tuhan Dalam Hidupnya Dian Yang Kelima Serahkanlah Hidupmu Kepada Tuhan Dan Percayalah Kepadanya Dan Ia Akan Bertindak Ia Akan Memunculkan Kebenaran Seperti Terang Dan Hakmu Seperti Siang Nah Saudara Daud Sedang Berbicara Tentang Haknya Yang Dilangkai Oleh Saul Dia Tidak Salah Dia Dijadikan Buron Tapi Dia Katakan Gini Percayalah Hidupmu Kepada Tuhan Percayalah Kepadanya Dia 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 Yang Membelah Engkau Tahu Saudara Siapa Yang Bunuh Saul Untuk Daud Pedangnya Saul Sendiri Itu Cara Tuhan Daud Punya Kesempatan Daud Tidak Lakukan Tuhan Tuhan Bisa Buat Saul Terbunuh Oleh Pedangnya Sendiri Serahkanlah Hidupmu Kepada Tuhan Kata Serahkan Itu Seperti Orang Tentara Yang Menyerah Sudah Tahu Kalau ada Tawanan Perang Terus Kemudian Menyerah Tangkat Angkat Tangannya Sebenarnya Kata Serahkan Itu Serahkan Yang Sama Cuman Kita Menyerahkan Hidup Kita Kepada Allah Yang Baik Itu Sebabnya Kita Aman Tapi Sebenarnya Penyerahan Itu Seperti Itu Meaning Yang Daud Katakan Serahkan Hidupmu Engkau 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 Tahu Percayakan Hidupmu Kepadanya Dia Yang Akan Bertindak Tentara Yang Sudah Berserah Dia Engkau Melih Di Penjara Dimana Makan Siangnya Nanti Apa Dia Yang Yang Bertindak Ia Akan Memunculkan Kebenaran Seperti Terang dan hakmu seperti siang berdiam diri di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia nah saudara di ayat 7 dan 8 ada tiga kali kata-kata ini diripit oleh pemasmur jangan marah jangan marah karena orang berhasil dalam hidupnya artinya begini, ada orang curang ngakalin saudara, dia berhasil saudara yang dicurangi tambah mendelep karena orang yang melakukan tipu daya berhenti marah dan tinggalkan panas hati, jangan marah itu akan membawa kepada kejahatan artinya saudara kalau saudara marah terhadap keadaan sekalipun engkau punya hak engkau keluar dari kehendak Tuhan as simple as that jadi kehendak Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam hidup saudara apa your next step sudah katakan saya gak tahu step berikutnya harus apa harus ini atau harus ini Tuhan katakan ya pastikan gak Tuhan mengucap syukur engkau ditipu apa yang paling paling alami engkau akan lakukan tipu balik kalau enggak kita sikat ya saya punya koneksi saya bisa buat dia susah oke pada waktu engkau lakukan itu engkau keluar dari kehendak Tuhan dan engkau pakai kehendakmu sendiri kalau engkau mau izinkan Tuhan bekerja dengan cara yang dasyat maka bagianmu adalah bersyukur bagiannya Tuhan akan bertindak tidak adil sudah tahu Daud menunggu berapa lama dan yang luar biasa pada waktu Saul mati orang yang ditidak adili selama itu terus kemudian orang yang 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 persegut yang menganiaya dia mati kira-kira keluar dari mulutnya apa dari mulut kita sering kali kita katakan gini puji Tuhan Tuhan itu memang adil benar gak Daud mengarang lagu lamentation ratapan untuk Saul dan seluruh negeri harus nyanyi lagu itu pada waktu orang datang melaporkan kepada Daud tentang kematian Saul dan dia bilang begini Saul lagi setengah mati di peperangan kemudian aku datang terus kemudian Saul bilang begini kepada prajurit satu ini jangan orang amalek orang kafir itu yang bunuh aku ambil pedangku dan bunuh aku dia ambil dan bunuh dia lapor sama Daud dia kira dia akan dapat bintang penghargaan Daud mendengar itu pada waktu orang ini cerita Daud begitu marah dan dia perintahkan prajuritnya untuk bunuh orang ini karena dia bilang gak ada orang yang boleh menjama orang yang Tuhan urapi Saul udah undur that's the attitude no wonder gak heran Tuhan back up Daud apakah Daud punya kesalahan oh banyak tapi kenapa Tuhan katakan a man after God's own heart orang yang berkenan di hati Tuhan kenapa karena di dalam ketidakadilannya Daud berhenti untuk marah dia mengucap syukur itu langkah awal saudara akan menemukan kehendak Allah dalam hidupmu saudara ada orang yang bertanya Bapak kok tahu pindah ke lemak itu kehendak Tuhan saya bilang Tuhan gak kasih saya mimpi ya saya gak tunggu Tuhan mimpin saya untuk pindah ke lemak tandanya kita perlu pindah adalah kita diminta sama Pak Kuan untuk dipindah ke tempat yang yang lebih jelek daripada tempat ini WC view akal sehat saya mengatakan daripada WC view toilet view saya cari tempat yang lain kira-kira kan begitu saudara terus kemudian kita menemukan tempat yang lebih luas dan lebih baik dan harganya lebih murah oke Tuhan gak pernah ngomong spell L-I-N-M-E-R-C landmark tuh terus kemudian ada yang tanya gimana Pak kalau yang salah kalau ternyata salah Tuhan yang bener kok gitu aja kok repot gitu loh saudara sering kali sering kali kita berpikir kehidupan kekristenan itu dimulai dengan mendengar suara Tuhan Tuhan berkata hai anakku dan kalau saudara gak bisa dengar begitu saudara bergantung kepada beberapa orang yang lebih pekal lebih hebat lebih rohani dari saudara untuk menentukan ke arah mana saudara harus pergi saudara di dalam perjanjian lama yang punya akses Urim dan Tumim adalah imam besar di dalam perjanjian baru tidak ada Urim dan Tumim kenapa gak ada saudara supaya saudara bergantung kepada Tuhan dan bukan kepada manusia nasihat boleh saudara tapi yang memutuskan harus saudara ada orang yang mengatakan begini Pak saya mau menikah A atau B saya bilang yang menikah kamu kok saya yang milih saya sudah punya pilihan saya sudah cukup satu itu kan kamu ada yang mengatakan sekarang kan jamannya pernikahan apa namanya di outdoor saudara pemberkatan dikatakan gini ada satu kali seorang yang mau menikah mengatakan gini Pak Bapak harus beriman Pak ini ini sudah gelap bisa turun hujan saya bilang salah kamu yang harus beriman kamu bukan saya ini pernikahan kamu saya memberkati bahasa-bahasa begini amoke ya tentu saya bergurau sama dia oke saya bilang it's your fate not my fate seringkali kita bergantung sama imannya hamba Tuhan imannya sini hey kita beriman di hadapan Tuhan saudara hamba Tuhan yang saudara minta tolongin itu dia juga struggle dengan masalah yang sama emangnya saya tahu pasti landmark no tapi puji Tuhan pada waktu kita pindah ada kemurahan ada kebaikan kita minggu depan pindah saya gak tunggu harus ada mimpi saudara karena mimpi bisa terjadi karena saudara kebanyakan makan right saya gak mengatakan Tuhan gak bisa kasih mimpi saudara tidak semua mimpi dari Tuhan ada orang yang hanya bergantung sama mimpi apalagi mimpinya seseorang setiap kali tanya ini kira-kira bener apa enggak saya ingin tanya sama saudara kalau anak saudara setiap kali ragu-ragu untuk buat keputusan saudara happy atau tidak mau masuk depot dia bilang gini aku mau menyerahkan kepada kehendak papa apa papa mi kuantuk atau pangsit mi kalau anak saya tanya begitu saya katakan pilih sendiri kamu senengnya apa saya khawatir untuk tidak menyenangkan hati papa see you go to the extreme yang Tuhan katakan adalah engkau lakukan percaya kepada Tuhan dan lakukan yang baik berlaku setia dan tinggal dalam negeri itu fokus kepada aku aku akan memberikan kesukaan hatimu that's the rule Tuhan menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya pertanyaan saya ini ayat yang sangat biasa kita kutip kalau Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya kenapa kok masih jatuh Tuhan menetapkan langkah kita jatuh menurut saya kadang-kadang Tuhan tetapkan langkah kita melangkah ke tempat yang kita seharusnya tidak melangkah tapi ayat ini bukan mengatakan apabila ia jatuh kita hitung sampai tiga saudara kalau main game ada yang namanya game over satu kali ada nyawa saudara tinggal dua satu kali lagi tinggal satu ini dihati-hati tapi tetap ada game over benar gak saudara sekalipun dibuat sampai sepuluh nyawa tetap game over tetapi ayat ini mengatakan sekalipun ia jatuh gak ada game overnya Tuhan menetapkan langkahnya dan kita belajar untuk mengikuti langkahnya kalau jatuh ada tangan Tuhan yang menopang saudara yang membuat saudara gak tergeletak bukan karena saudara cukup baik tetapi ada tangan yang kuat yang menopang saudara ada amin itu membuat anak belajar jalan gak takut jatuh bener gak karena dia tahu kalau jatuh ada orang tuanya yang mengatakan ayo berdiri it's okay ya saudara lihat anaknya orang bule jatuh berapa kali papa mamanya tetap santai makan kita yang aduh 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 lihat saudara kita senewan kalau lihat anak jatuh dia memang diciptakan untuk belajar dan jatuh saudara jadi it's okay untuk jatuh siapa yang disini gak pernah jatuh dan salah jalan it's okay Tuhan gak paranoid saudara ya dan Tuhan izinkan saudara untuk jatuh dan dia tetap pegang tangan saudara 8,5 tahun yang lalu saya masih ingat kotbah terakhir saya di Wismatiara sebelum saya pindah kita pindah Tuhan membukakan buat saya bahwa dia penyedia kita saudara sebagai orang tua kalau saudara punya anak kecil ini saya tahu biasanya orang tua yang masih anaknya kecil ini doanya aku berdoa Tuhan engkau berikan kepada anak saya sekolah yang baik nanti teman-teman yang baik segala macam belum masih belum pasangan hidup yang baik itu doa kami sekarang ini ini masanya Tuhan berikan pasangan hidup yang cinta engkau dulu waktu waktu masih kecil kita gak doa seperti itu terlalu jauh tapi kebenarannya Tuhan sudah menyediakan pasangan hidup untuk anak saudara sedang anak itu masih belum nongol belum saudara kasih nama that's God dia adalah Alpha dan Omega pada waktu kita Tuhan tunjukkan kita untuk pindah ke tempat ini lewat apa caranya gak mimpi ada berita ini kebakaran ini dulu kan Redbox Pak Tony kasih tahu saya Pak mau mau pindah ini ada kesempatan Pak masuk Redbox habis kebakaran kan biasanya murah tentu saya katakan puji Tuhan kan murah bukan puji Tuhan karena kebakaran saudara bukan saudara Tuhan pakai hal-hal yang seperti itu oke nah saudara kembali saya ingin mengingatkan saudara sudah tahu ceritanya Simpson Simpson itu luar biasa kuat tapi dia masih perlu senjata senjatanya melawan orang Filistin satu kali adalah tulang rahang keledai yang masih baru artinya baru ada keledai mati saya ingin tanya sama saudara kok persis keledai itu mati disana sehingga akhirnya membusuk disana sehingga jadi tulang pada waktu Simpson perlu senjata dia gak usah order terus kemudian dia lihat oh ternyata ada senjatanya ini versi saya enam bulan sebelumnya ada keledai satu mau mati mau matinya jauh terus Tuhan bicara kembali ini versi saya die die jangan die disana jangan mati disana kamu kehilangan tujuan hidupmu kalau kamu mau mati sini mati karena nanti enam bulan kemudian ada hambaku yang perlu kamu jadi kamu mati disana Tuhan sediakan saudara pada waktu Abraham naik bawa Isaac ke gunung Moriah dia melihat ke belakang pada waktu Tuhan mengatakan stop Abraham jangan korbankan Isaac dia melihat ke belakang dia melihat ada anak kambing jantan yang tersangkut disana sudah tahu tidak ada domba tersesat naik ke atas gunung sampai hari ini sudah pernah lihat domba tersesat naik ke atas gunung dia tidak suka hiking dia bukan saudara yang suka daging gunung dia suka turun gunung setiap kali ada yang tersesat gembalanya selalu cari di lembah tidak dicari di puncak siapa tahu yang ini spesial tidak tidak ada yang tersesat di puncak tidak ada itu naluri kedombaannya seperti itu kok bisa ada di puncak karena Tuhan yang nyentelin disana dia sediakan itu sebabnya Abraham ini gembala domba dia ngerti pada waktu dia lihat begini ada disana dia bilang gini Tuhan menyediakan ini tidak mungkin bisa nyangkut sendiri Tuhan menyediakan sebelum Abraham tahu dia butuh Tuhan menyediakan landmark sebelum ada tanda dari pakuan kita harus pindah that's God dan Tuhan menutup pintu untuk membuka pintu buat saudara jadi kalau kita masuk jawabannya gini kenapa bisa begitu ya karena Tuhan sediakan bukan karena kita pinter saudara kalau saudara pengusaha hari ini saudara berhasil saudara bisa berpikir karena saya memang lebih hebat dari teman-teman yang bisnis yang lain mereka gak bisa lihat peluang saya yang bisa lihat peluang hati-hati saudara pada waktu saya kami baru pertama kali bukan pertama kali menikah saya cuma sekali menikah pada waktu baru menikah kami punya anak saya belajar banyak tentang cara mendidik anak harus A harus B dan saya merasa begini I know it saya tahu cara mendidik anak saya tahu kalau mendisiplinkan anak-anak tidak boleh sambil marah emosi tapi kenyataannya saudara pada waktu anak bertumbuh kadang saya mendisiplinkan dengan emosi siapa yang disini yang gak pernah emosi sambil mendisiplinkan anak cool terus nah itu gak baik jangan lakukan lagi itu gak menyenangkan hatinya Tuhan itu kalau pendeta lagi kotbah saudara kalau di rumah saudara saya sama seperti saudara kadang kita bisa kelepasan juga jadi kalau anak-anak kita hari ini bertumbuh benar jangan mengatakan aku ini memang gimana ya lebih baik lah dari teman-teman kalau caranya didik anak jawabannya karena kemurahan Tuhan saya gak mengatakan saudara gak perlu didik anak saudara kalau anak saudara bertumbuh baik-baik melayani Tuhan itu karena Tuhan baik saudara setiap anak saya bisa punya alasan untuk tidak melayani Tuhan jadi kalau sekarang melayani Tuhan saya katakan Tuhan baik kami penuh dengan kelemahan tapi Tuhan baik Tuhan menyediakan saudara nah saudara ini adalah gambar foto dari Golden Gate Bridge di San Francisco pada waktu jembatan ini dibangun banyak yang bukan lompat saudara kepleset jatuh dan mati dan mereka punya waktu dimana mereka harus menyelesaikan jembatan ini tetapi pimpinan proyeknya mengatakan kalau kita mau selesai kita harus berhenti dulu dan kita buat safety net dan untuk buat safety net yang di bawah itu menunda proyek tapi akhirnya proyek selesai lebih cepat daripada apa yang dijadwalkan pertanyaannya kenapa membuat safety net lebih lama tapi akhirnya lebih cepat karena setelah safety net itu dibuat orang tidak takut jatuh karena kalau dia jatuh ada yang menopang di bawahnya pada waktu safety net itu tidak ada orang ngeri-ngeri dia teringat temannya minggu yang lalu dua jatuh dan saudara dengan udara dingin kemudian dengan angin yang kencang banyak yang takut tapi zaman depresi saudara jadi orang perlu kerjaan yang mati banyak sampai safety net itu dipasang dan orang merasa it's okay saya kerja kalau saya jatuh ada yang menopang saya menurut saudara ada gak yang mengatakan lumayan ada safety net saya coba tak jatuh ada orang yang mengatakan pak kalau kotbah jangan ngomong kalau jatuh Tuhan topang membuat jemaat seneng jatuh saya bilang bodoh sekali gitu loh pemikiran yang seperti itu gak ada orang yang pengen jatuh tak coba ya enak rasanya ya tak jatuh yuk diur diur tapi mereka bekerja dan berani mengambil risiko karena mereka tahu kalau mereka jatuh ada kesempatan kedua pada waktu saudara tahu bahwa Tuhan pegang tanganmu dia punya rencana yang baik dan kalaupun engkau salah it's okay it's not game over saudara rasa aman bayangkan kalau saudara mengatakan sama anak saudara dan saudara katakan gini ini kesempatan terakhir kamu buat salah lagi papa enggak support kamu kadang-kadang kita pakai ancaman gitu supaya kita pikir begini anak kita sekarang jadi saudara kalau pun dia taat itu dasarnya ketakutan bukan willingness Tuhan itu sabar kita ini domba nakal sudah bodo nakal kita pikir kita tahu yang terbaik Tuhan katakan oke kadang kamu salah kadang Tuhan biarkan kita salah supaya kalau akhirnya kita berada dalam bahaya terus kita kembali kita belajar dan Tuhan katakan sudah ya kamu sudah belajar ya jalan sendiri gimana sekarang waktunya untuk pulang kehendak Tuhan dalam kehidupan kita bukan sesuatu yang menakutkan pada waktu saudara tahu bahwa bapak yang baik itu pagarin engkau tapi kadang-kadang dia lepaskan karena dia mau engkau belajar untuk mengandalkan dia ayat terakhir saudara cukir sedikit lebih lama saudara ini ibadah terakhir di gedung ini oke jadi might as well Daud mengatakan begini dahulu aku muda sekarang telah menjadi tua tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya minta roti tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat itu kesimpulan Daud setelah sekian lama dia hidup yang dia katakan dia tidak mengatakan tidak pernah aku melihat orang benar itu susah bukan itu tidak pernah aku melihat orang benar itu di PHK bukan itu yang dia tidak pernah lihat adalah orang benar ditinggalkan orang tua tidak meninggalkan anaknya sendirian bapamu yang di surga care akan hidupmu engkau bisa salah engkau bisa jatuh tidak akan tergeletak karena ada tangan Tuhan yang menopang engkau saudara seringkali proyeksi kekristenan adalah begini ya betul jatuh ada tangan Tuhan yang menopang oke seperti ada orang yang jatuh yang ada genggaman tangan satu di atas satu di bawah kita berpikir yang buat kita gelantung itu karena kita kuat memegang tangannya Tuhan saya ingin beritahukan kepada saudara yang membuat kita tidak jatuh karena tangan Tuhan yang kuat pegangi tangan kita it's not you it's God kalau bergantung kepada kita saudara kemungkinan saudara semua ini termasuk saya sudah tidak ada dalam ruangan ini karena kita sudah game over tapi karena Tuhan itu baik makanya begitu jauh engkau jatuh engkau Tuhan kasih promise bahwa anak cucumu tidak akan ditinggal saya sering mendengar tentang generational curse kutuk nenek moyang yang saya kurang sering dengar di gereja dikotbahkan adalah generational blessing berkat Abraham turun kepada Isaac turun kepada Yaakub saudara sedangkan kutuk kita ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib dan kita masih sibuk ngurusin kutuk itu dan kita katakan anakmu dikutuk karena saudara mari kita fokus kepada apa yang Yesus sudah lakukan dan karena apa yang dia lakukan maka ada berkat atas keturunan kita bukan karena kita baik tapi karena Tuhan baik bukan karena kita sepenuhnya setia tapi karena Tuhan selalu setia itu jaminan kita dan pada waktu kita masuk ke gedung yang baru jaminannya bukan karena gedungnya lebih bagus maka jemaatnya lebih banyak tapi jaminannya adalah Tuhan menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita kalau ditanya Bapak tidak takut salah milih landmark Tuhan saya bilang Bapak saya di surga itu terlalu baik dia izinkan saya untuk pilih gedung mana yang mau dipakai nanti satu kali saya minta untuk gedung permanen yang kita tidak usah bayar sewa tapi sekarang masih sewa it's okay saya tidak takut itu salah apakah saya full of wisdom enggak saya juga punya tim kita kita rembukan ya apa jadi jadi oke semuanya merasa damai sederhana yuk kita kontrak saya tidak tunggu wang seat dari surga saudara Tuhan di pihak saya siapa lawan saya Tuhan di pihak kita siapa lawan kita kita ini anaknya kok kalau salah dibenerin sekalipun dia jatuh tidak akan tergeletak bagian kita sambil worship tim boleh maju ke depan bagian kita percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik berlakulah setia di dalam negeri dan Tuhan katakan bersuka citalah di dalam dia maka dia akan berikan kerinduan hatimu bukan karena hebatnya kita kalau saudara memerlukan sesuatu bukan karena hebatnya doamu bukan karena saudara perlu didoakan dengan orang tertentu sehingga saudara manjur doanya saya didoakan di dalam jemaat ini ada pendoa syafaat yang berdoa untuk kami saya tidak mengecilkan artinya pendoa syafaat tapi tolong saudara sebagai orang percaya kita perlu ngerti kadang sepertinya pendoa syafaat itu dikondisikan yang membuat tangan Tuhan tergerak kita berdoa sepertinya Tuhan jadi enggan terus akhirnya ngomong gini ya wis ini hebat hebat pendoa saudara it's not that dia sudah sediakan doa kita hanya menyelaraskan apa yang Tuhan sediakan dengan apa yang kita percaya that's doa dia menyediakan yang baik dia beri sudah kembali mungkin ini ini bukan exaggeration tapi karena mungkin saya melihat dan saya in awe saya kagum saya gak pernah minta gedung sebagus yang di landmark yang nanti minggu depan saudara lihat gak pernah minta Tuhan kasih saudara jadi saya gak bisa boosting karena kita berdoa minta Tuhan baik saya masuk dan mengatakan kok bisa bagus gini padahal dulu mintanya yang penting ada tempat Tuhan Tuhan kadang mau membuat kita sama seperti saudara dengan anak saudara dia gak minta banyak kemudian saudara kasih surprise dia kemudian matanya berbinar-binar saudara seneng karena anak saudara seneng kalau bapak di surga tahu itu apalagi bapak yang diri kalau bapak di dunia tahu itu apalagi bapak yang di surga dia kasih surprise buat saudara dan saya ada amen saudara mari kita bangkit berdiri kita sembah dia kita mau menutup ibadah di tempat ini dengan ucapan syukur terima kasih siwaku aman bersamamu lebih dari lebih dari mata kau lah segalanya kenang kenanglah jiwaku dalam hadiratmu kau tunjukkan kasih setiamu kau menyediakan yang ku yang ku perlu kau setia kau mulia dulu sekarang dan selam banyak sembah dia kau tunjukkan kasih setiamu kau kau menyediakan yang ku perlu kau setia kau mulia tanpa kau setia kami mengucap syukur untuk kesetiaanmu 8,5 tahun yang lalu pada waktu kami diminta untuk pindah kau sudah sediakan tempat ini dan engkau mengulangi kembali mujijatmu pada waktu kami diminta untuk pindah engkau sudah menyediakan buat kami bukan karena planning kami baik bahkan kami tidak plan jauh sebelumnya dengan segala kekurangan planning kami Tuhan engkau menyediakan minggu depan kami masuk ke tempat yang baru bukan tidak ada tantangan tapi kami melihat tangan yang menopang kami bukan karena kami hebat tapi karena engkau luar biasa Tuhan terima kasih untuk tempat ini sebentar kami akan meninggalkan tempat ini dan yang ada hanyalah kenangan dimana engkau mengubah hidup engkau menjadikan kehidupan menjadi berarti dan yang kami rindukan masuk di tempat yang baru bukan sekedar menikmati tempat yang lebih bagus kami minta engkau membawa jiwa-jiwa kami minta Tuhan biar kerinduanmu menjadi kerinduan kami kesukaanmu menjadi kesukaan kami mari kita mengangkat kedua tangan kita Bapak terima kasih untuk kesempatan kami boleh memakai tempat ini 8,5 tahun terima kasih engkau menyediakan tempat yang baru terima kasih terima kasih untuk jiwa-jiwa yang dimenangkan dikuatkan diubahkan lewat tempat ini apa yang mata tidak pernah lihat telinga tidak pernah dengar tidak pernah terpikir dalam hati kami engkau sudah sediakan di tempat yang baru greater anointing pengurapan yang lebih ketergantungan yang lebih Tuhan kami membutuhkan engkau di tempat yang baru terima kasih Tuhan jemaah Tuhan pulang dengan membawa the new anointing di dalam apapun yang engkau lakukan kalaupun engkau mengalami keadaan yang sulit firman Tuhan mengatakan percaya kepada dia lakukan yang baik berlakulah setia bergembiralah karena Tuhan maka dia yang akan memenuhi keinginan hatimu berkat Abraham, Isaac dan Yaakub diberikan dalam hidupmu engkau diberkati dengan kelimpahan supaya engkau menjadi berkat buat banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin selamat siang sampai bertemu di landmark jam 10 pagi minggu depan Tuhan berkati Tuhan berkati Tuhan berkati setiamu kau menyediakan Tuhan berkati